Intro Pemimpin harus bisa merakyat, pemimpin juga jangan takut berkotor-kotor. Hal inilah yang ingin disampaikan oleh pasangan calon amerta nomor urut 2, Gede Ngurah Ambaraputra dan Made Bagus Kertanegara bersama tim pemenangan. Ngurah Ambaraputra mengatakan ketika turun langsung ke sawah yang berlokasi di Subak Mundok Mintik, Desa Adat Intaran, Jumat 23 Oktober 2020. Dengan demikian, beliau merasakan menjadi petani itu tidaklah semudah seperti yang selama ini ia bayangkan. Sembari mengucapkan jika terpilih dan dipercaya menjadi calon wali kota dan pasar, maka yang utama akan dilakukan pasangan amerta untuk para petani adalah bisa menyiapkan pasar dengan tujuan, agar bisa mendistribusikan hasil pertanian yang dihasilkan oleh para petani. Para petani di Subak Mundok Mintik, Intaran, sebenarnya berharap air bisa setiap tahun ada untuk bisa mengairi sawah. Namun, untuk saat ini hanya 2 tahun sekali mendapatkan air. Mengharapkan kalau bisa air itu bisa setiap tahun ada, karena sekarang ini hanya 2 tahun sekali, kalau zaman dulu bisa setiap tahun, mungkin apa permasalahannya itu bisa dijadikan jalan tua. Kedua, kami melihat juga karena Denpasar ini adalah daerah pariwisata, Mencegah teriadinya alih fungsi lahan, maka setiap pembangunan di Kota Denpasar jangan lagi dikesampingkan, melainkan pembangunannya ke atas. Mereka berharap, harapan kita adalah lebih baik pembangunan Kota Denpasar ini jangan ke samping sekarang, ke atas. Kebutuhan lahan ini memang tidak bisa dipukiri, tapi harapannya tetap ini dijaga. Karena bagaimanapun juga luas lahan ini akan memberikan pertumbuhan, menjaga petani yang ada di sekitar sini. Sebelumnya, Paslon Amerta juga turun ke Pasar Suwembatan Kenal dan Pasar Sudamarktasi Dekarye untuk menyerap aspirasi masyarakat pedagang. Sambil memperkenalkan diri dan mengingatkan kepada para pedagang agar di pemilihan wali kota 9 Desember 2020 bisa datang ke TPS untuk mencoblos Paslon Amerta nomor urut 2 yang dirasakan siap untuk melakukan perubahan untuk Kota Denpasar. Dari Denpasar, Bali, kontributor JBMTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!